Intro Pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai mashab ilmu komunikasi Ada dua tokoh penting yang membahas mengenai mashab ilmu komunikasi Mereka adalah John Fix dan James Carey Kedua tokoh tersebut mendefinisikan komunikasi ke dalam dua mashab utama Pertama yaitu mashab proses atau bisa juga disebut sebagai mashab transmisi pesan Kedua yaitu mashab pemaknaan atau juga bisa disebut sebagai mashab produksi dan pertukaran makna Intro Sekarang mari kita bahas mengenai mashab transmisi atau mashab proses Dalam masa proses, definisi komunikasi adalah proses yang memungkinkan seorang komunikator Menyampaikan rangsangan yang biasanya verbal untuk mengubah perilaku orang lain atau komunikan Artinya, komunikan dalam proses komunikasi tersebut diharapkan mengikuti apa yang diinginkan oleh komunikator Ada beberapa asumsi yang disampaikan pada mashab proses Asumsi yang pertama, komunikasi bersifat persuasif atau bersifat mempengaruhi Pada asumsi ini, komunikasi bertujuan untuk mengubah perilaku-perilaku komunikan Untuk mengikuti kehendak komunikator melalui pesan-pesan yang disampaikan Intro Asumsi yang kedua, komunikasi terjadi karena sebuah kesengajaan Artinya, komunikasi dalam masa proses ini bukanlah sesuatu hal yang dilakukan secara tidak sengaja Komunikator secara sadar mengirimkan pesan kepada komunikan yang memang menjadi target dari tujuannya Intro Asumsi yang ketiga, pesan diibaratkan sebagai benda yang dapat dipindahkan dari satu titik ke titik lainnya Maksud dari asumsi ini adalah, pesan yang awalnya berada pada komunikator akan bisa berpindah kepada sisi dari komunikan Sehingga komunikan akan mengerti apa yang dimaksudkan oleh komunikator Intro Asumsi berikutnya, komunikasi dikatakan berhasil jika pesan yang dikirimkan komunikator Dapat diterima komunikan sesuai dengan apa yang dimaksudkan oleh komunikator Sehingga dalam masa proses ini, komunikasi bisa juga mengalami sebuah kegagalan Hal tersebut terjadi jika seorang komunikan tidak paham maksud dari apa yang disampaikan oleh komunikator Artinya, perpindahan pesan tersebut mengalami sebuah kegagalan Contoh-contoh peristiwa komunikasi pada masa proses ini seperti orang yang sedang berorasi atau berpidato Orang tersebut secara sengaja ingin menyampaikan pesan kepada audiens atau publik yang menjadi komunikannya Sehingga publik tersebut diharapkan mau mengikuti apa yang diinginkan oleh komunikator atau si orang yang berorasi tersebut Contoh lain yaitu pada pesan iklan Dimana pesan iklan ini dibuat oleh pemasar untuk mempengaruhi audiens atau dalam hal ini konsumen untuk mau membeli produk yang ia tawarkan Sekarang kita masuk pada masa produksi dan pertukaran makna atau yang juga bisa disebut sebagai masa pemaknaan Pada masa pemaknaan ini, definisi komunikasi adalah proses pembentukan makna diantara dua orang atau lebih Definisi yang lain dalam masa pemaknaan ini, komunikasi adalah proses memahami dan berbagi makna Pada masa pemaknaan ini, komunikasi ditekankan pada proses pertukaran makna daripada hanya sekedar proses pengiriman pesan Dalam masa pemaknaan juga terdapat beberapa asumsi yang menyertainya Pada asumsi yang pertama, komunikasi merupakan pertukaran antara fate of experience atau bidang pengalaman dan frame of reference atau kerangka acuan pada peserta komunikasi Artinya, komunikasi dalam masa pemaknaan ini lebih kepada pertukaran bidang-bidang pengalaman antara yang dimiliki oleh komunikator dan yang dimiliki oleh komunikan Selain itu, adanya juga pertukaran kerangka acuan atau nilai-nilai yang dianut pada peserta komunikasi baik itu dari komunikator maupun komunikan Salah satu contohnya adalah interaksi diantara orang Madura dan orang Jogja misalnya Orang Jogja mungkin awalnya menganggap orang Madura sebagai orang yang pemarah Hal tersebut karena orang Madura sering berbicara dengan suara yang lantang Setelah berkomunikasi, orang Jogja tersebut pada akhirnya menganggap bahwa orang Madura tersebut bukanlah orang pemarah Melainkan karena memang dasarnya mereka yang suka berbicara dengan suara lantang Artinya, telah terjadi pertukaran bidang pengalaman dan nilai acuan pada orang Jogja terhadap orang Madura tersebut Itulah salah satu contoh sederhana dari asumsi yang pertama ini Asumsi yang kedua, komunikasi berlangsung dari berbagai kejadian termasuk ketidaksengajaan Berbeda dengan masa proses yang menganggap bahwa komunikasi hanya bisa terjadi karena sebuah kesengajaan Dalam masa pemaknaan, walaupun secara tidak sengaja, maka komunikasi juga bisa berpotensi terjadi Contohnya pada seseorang yang tidak sengaja tertidur pada saat proses perkuliahan Yang kemudian dilihat oleh teman dalam satu kelas tersebut Anak yang melihat temannya tertidur tersebut kemudian berpersepsi bahwa Sepertinya tadi malam ia begadang mengerjakan tugas sehingga dia sampai ketiduran di kelas Anak yang tertidur tersebut tidak memiliki maksud untuk menjalin komunikasi dengan teman yang melihatnya Tetapi teman yang melihat tersebut memberikan respon terhadap apa yang dilakukan oleh si anak yang tertidur tersebut Dalam masa pemaknaan ini, peristiwa tersebut masuk dalam peristiwa komunikasi Asumsi yang ketiga, bahwa dalam masa pemaknaan tidak mengenal apa yang dinamakan dengan kegagalan komunikasi Perbedaan persepsi antara komunikator dengan komunikan bukanlah dianggap sebagai sebuah kegagalan komunikasi Melainkan hanya karena perbedaan bidang pengalaman dan nilai acuan yang dimiliki di antara keduanya Dalam masa pemaknaan ini, hal tersebut malah disebut sebagai keunikan dalam sebuah proses komunikasi Contoh peristiwa komunikasi dalam masa pemaknaan ini seperti pada tukang becak dan penumpangnya Dimana tukang becak tersebut merupakan orang yang berasal dari Madura dan penumpangnya adalah orang dari Surabaya Ketika di perjalanan, becak tersebut melewati jalan yang bergelombang Sehingga menyebabkan rasa tidak nyaman pada seorang penumpangnya Penumpang tersebut mengatakan kepada pak becaknya, Alonca! Dengan harapan bahwa pak becak tersebut bisa menurunkan kecepatan dari becaknya Tetapi justru becak tersebut menjadi semakin kencang Hal ini karena pak becak tersebut menganggap bahwa penumpangnya senang karena jalannya bergelombang Hal tersebut terjadi karena perbedaan budaya di antara penumpang dan pak becaknya Dalam bahasa Surabaya, Alonca! diartikan sebagai pelan-pelan Sedangkan dalam bahasa Madura, Alonca! diartikan sebagai melompat Sehingga ketika penumpang tersebut mengatakan Alonca! Maka pak becak tersebut semakin mengencangkan ayunan sepedanya Karena menganggap penumpang tersebut menikmati jalan yang bergelombang Padahal penumpang tersebut tidak bermaksud demikian Itulah sedikit penjelasan mengenai masa proses dan masa pemaknaan Saya Muhammad Insan Ramadhan Sampai jumpa di lain kesempatan Terima kasih telah menonton!